Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa kembali dengan channel saya Dewa Senapan Saudaraku dimana saja berada Dari Sabang sampai Merah oke Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan Siadwal Afiat, tiada halangan suatu apapun Dan juga bagi saudara-saudara yang ada di negara Malaysia Halo Malaysia Semoga kita semakin erat Persahabatannya dengan Indonesia Dengan channel saya tentunya Oke terima kasih telah mengikuti video-video saya selama ini Hari ini saya mau Menjanji ya Kemarin saya mau tes akurasi tentang pasar ikan ini Dan ini saya pakai PE6 ya PE6 yang kemudian juga busurnya Busurnya saya memakai 5 mili Pajang 20 Kemarin sudah dicoba oleh enak saya Di Vado itu hasilnya bagus Tapi karena saya juga belum begitu profesional Dalam menembak ikan Tentu disini saya akan berlatih sambil tes akurasinya Oke Ini saya ambil buah jeruk ini ya Ini saya ambil tuh Buahnya sekali Jeruk di rumah saya banyak sekali tuh Ya gitu buahnya itu Oke Ini saya mau nebak jeruk yang sudah saya tata disana Dengan jarak 12 meter Saudara-saudara semuanya Oke langsung akan saya coba Semoga ini nanti langsung berhasil ya Wah langsung tebus dulu semuanya Tembus sangat jauh sekali ya Saya lihat dulu Tadi ada goyang Kena atau tidak Ini ternyata kena ya Langsung tengah ya Tadi yang saya bidik itu adalah Di ini bekas Nah ini Bekas gagangnya jeruk ya Saya bidik langsung Di atasnya sedikit Ini benangnya ya Ini benangnya Tapi tembus ini Peluruhnya Lari jauh itu busurnya ya Eh ini Langsung kena kan Akan saya ulang lagi ya Ini Ini bukan nowak ini Nah ini Saya tarik Sehingga putus ini busurnya Dari benangnya Saya tata kembali Saya bidik kembali ya Dan saya bidik kembali Untuk Bekas gagangnya ini Bangung jeruknya ini ya Oke lanjut ya Ini akan saya bidik lagi Untuk bekas gagangnya tadi ya Seperti tadi Tadi sudah masuk Saya ulang untuk yang kedua ini Gimana saya lihat ya Apakah masih tetap masuk Sesuai harapan Masuk tadi gini Ini saya ambil atasnya ya Saya kira akhirnya kurang Saya ambil atasnya Ternyata dapat atasnya ini Tapi tetap masuk ini ya Masuk oke Langsung saya robek ya Jeruknya ya Susah ini Ini pasir loh Ini pasir ya Pasir ini Sampai tembus saya gitu Susah ini Ngambilnya itu Tadi tepat Kemudian yang kedua Agak bawahnya sedikit ya Saya ambil setelah begitu Ternyata Ini sekarang Mau ganti jeruk ini Jeruknya saya ganti ya Jeruknya saya ganti Nah Ini saya taruh disini Oke langsung saya bidik lagi Kena atau tidak Coba akan saya cek dulu Saya cek dulu Gimana hasilnya Mana jeruknya tadi Wah masuk loh Ini masuk ya Jadi kena ini Ya Ini kena tadi Mancap Ini lurunya tembus Melewati Pasir Akhirnya tembus juga Ini Kenapa tidak Cek dulu Cek dulu Kena lagi Oh kena Kena lagi Kena lagi Kena lagi Ini kan gabusnya Kena lagi Ini kan gabusnya Ini Ini kan gabus Ini sama dengan Kepang haikan gabus Yang besar ya Ini Ini Masuk lagi nih Tapi lagi-lagi Busurnya tembus tembus sampai ke ini wah ini tembus ya bisa buka dulu tarik sekali lagi ya sekali lagi dan saya bidik sekali lagi coba ini kemudian nanti setelah ini akan saya coba test powernya ya dengan gigi satu aja kalau pakai gigi doang nggak berani saya nanti busurnya bisa hilang ini pasti kemana-mana nanti adanya itu tembak lagi naik dulu perkenaannya ya mantap lagi juga karena ini ya nah ini tepat tengah ya ini ikan kebusnya tepat tengah ini mana busurnya tadi ya nah ini pas ya benar ya ini sekarang kan saya cek ya akurasi ke akurasi powernya ya powernya sekarang powernya gitu gimana gitu sulit ya untuk diambil ini power sekarang ya ini pasir terus kira-kira kira-kira tebalnya pasir itu sekitar berapa ini ya sekitar 30 30-an lah ini 30 lebih ini sekitar 35 cm ya ini ketebalan pasir ini saya padatkan pasirnya ini ini ada papan kemudian ini ada kaleng oli ini ya coba ini gimana nanti masih bisa menembus atau tidak mudah-mudahan enggak nabrak batu ya di dalamnya karena di dalamnya itu ada batu-batu tadi saya siring itu pasirnya itu oke yuk akan saya coba ini coba ya untuk tes powernya bagaimana dengan jarak yang sama tadi 12 meter aja ya enggak selalu jauh oke langsung saya lihat ya masih mampu menembus atau tidak ini mudah-mudahan enggak nabrak paku ya apa itu batu ya oh masih bisa menembus saudara ya masih bisa menembus ini jadi melewati pasir tebal tebal sekitar 35 cm atau 40 cm ini ya segini ini berapa ini ya terus pakai kaleng apa tadi oli ini dua saya jajar kemudian ini masih bisa masuk ke papan ini ini masih kekuatan sedang sebenarnya ini ya belum saya pakai gigit dua kalau pakai gigit dua saya enggak tahu lah sampai tembus atau tidak nah ini jarang lepasnya ini begini ini sampai lepas ini lor apa itu hasilnya ini sampai lepas ini hancur belakang ini oke oke ya ini saya kira saya sudahi dulu ya begitu oke oke sampai disini dulu video saya ya tadi udah mau saya ulang lagi tapi ini silnya sudah rusak tadi di busurnya sehingga ini selesai sampai disini dulu semoga kalian-teman semuanya bisa puas dan apabila ada yang ingin tanya sesuatu tentang pasar ikan ini Anda bisa masuk ke kolom detik disitu ada nomor BA admin saya oke terima kasih sampai jumpa kembali di video saya yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati